Senin pagi, tim SAR menemukan satu jenazah korban kapal tenggelam di perairan Asahan, Sumatera Utara. Lokasi penemuan korban berjarak 16 km dari area tenggelamnya kapal. Jenazah langsung dibawa ke rumah sakit Dr. Mansyur, kota Tanjung Balai, untuk diidentifikasi tim BPI. Keluarga korban juga langsung mengidentifikasi ciri korban. Kapal motor usaha damai tenggelam Jumat lalu di perairan Asahan akibat diterjang ombak besar dan angin kencang. Tim SAR masih mencari tiga korban lainnya yang hilang, sementara tujuh anak buah kapal lainnya selamat.